Kami saat ini dalam proses penyusunan laporan yang akan kami gunakan untuk melaporkan di Komisi Judisial terhadap tiga hakim agung di Mahkamah Agung yang memutus perkara kasasi ini. Sebagaimana penangkapan terhadap mantan pegawai Mahkamah Agung dan ada catatan dari pengacara tersangka yang mengarahkan bahwasannya catatan itu adalah adanya alokasi dana untuk kasasi. Dan kami memang sudah memiliki catatan-catatan khusus, terutama terhadap tiga hakim ini termasuk apa yang mereka sukai dan karaoke di mana yang mereka tuju. Dan juga ada catatan tentang kebiasaannya. Kebiasaan apa itu? Pergi ke Money Changer. Hai Sobat Menilob. Jumpa lagi dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang mengagetkan bagi kita semua. Karena pada minggu yang lalu, tanggal tepatnya mungkin 25 Oktober, pihak Kejaksaan Agung menangkap tiga hakim di Surabaya dan dari penangkapan itu ditemukan uang hampir satu triliun. Nah kita mau tahu ini satu triliun ditangkapnya hakim kemudian kaitan dengan mantan pejabat di Mahkamah Agung. Ini diduga ada kaitannya dengan perkara Ronald Tamur. Ronald Tamur ini yang diduga atau dituduhkan mengenai pacarnya yang bernama Dini Sera berumur 27 tahun di kejadiannya di Surabaya yang mengakibatkan pengenaihan diberikan meninggal dunianya Dini Sera pacarnya ini. Nah oleh karena itu hari ini kita mengundang saudara Dimas Al-Faru yang sengaja kita datangkan dari Sidoarjo, Surabaya yang merupakan kuasa hukum dari keluarga Dini Sera. Selamat datang Mas Dimas, jauh-jauh dari Sidoarjo. Mas itu kejadian sebenarnya seperti apa sih sehingga Dini Sera meninggal dianyanya oleh pacarnya Ronald Tamur itu? Bisa Mas sampaikan? Ya kejadian itu memang terjadi pada tanggal 4 Oktober ya 2020. 23. Jadi kejadian itu bermula dari adanya cekcok. Cekcok antara si tersangka Ronald Tanur dan juga Dini Sera Afrianti. Cekcok bermula di ruangan karaoke room di Black Will KTV. Pada saat itu korban ini sudah menerima beberapa kali kekerasan. Baik itu dipukul, ditendang, waktu itu di lift. Yang berujung kemudian si tersangka ini Ronald Tanur ini melakukan pelindasan. Pelindasan secara sengaja kepada si korban Dini Sera Afrianti. Ini di basement, parkir apartment Black Will. Nah gimana setelah dilakukannya pelindasan, pelindasan oleh tersangka Ronald Tanur ini justru korban ini tidak dilakukan pertolongan. Namun kemudian malah si tersangka ini membuat sebuah fakta seolah-olah tidak mengenal tersangka korban dan korban tidak dibawa ke rumah sakit yang akhirnya korban ini meninggal dunia. Kemudian yang membawa ke rumah sakit ada nggak setelah itu? Jadi tersangka ini baru membawa korban ke rumah sakit setelah dia berupaya kabur sebelumnya. Di apartemen Orcat, Tanglin, Surabaya. Oh dia kabur dulu setelah melindas? Iya, tidak. Setelah melindas, si korban ini dimasukkan ke dalam bakasi. Kemudian di bawah tidak ke rumah sakit tapi ke apartemen dari korban yang ada di Orcat. Di sana korban diturunkan di lobby dan ditinggalkan di lobby. Kemudian tersangka ini naik ke atas ke kamar korban mengambil barang-barangnya. Yang kemudian bermaksud untuk kabur dan kemudian dihalang-halangi oleh sekuriti apartemen. Pada saat dihalangi oleh sekuriti apartemen, tersangka ini kemudian diminta untuk melihat kondisi korban di lobby. Waktu itu masih belum meninggal? Sudah meninggal. Karena di lobby tersebut korban sudah tidak memiliki nafas. Yang akhirnya oleh pihak pengelola apartemen dan juga sekuriti, tersangka ini diminta untuk membawa korban didampingi pengelola apartemen dan buka sekuriti. Dan sampai di National Office Hospital Surabaya, korban dinyatakan meninggal dunia. Dan di rumah sakit Dr. Sutomo korban juga dinyatakan sudah meninggal dunia kurang lebih 20-30 menit yang lalu. Artinya bisa jadi korban ini bisa meninggal sejak pada saat perjalanan dari Black Bull KTV menuju apartemen. Oke. Ini hubungan Ronald Tamur dan Dini ini, Almarhumah, itu memang pihak keluarga Dini Sarah sudah tahu sebelumnya kalau mereka punya hubungan. Sehingga mengizinkan pergi sama Ronald Tamur. Jadi keluarga Dini ini ada di Sukabumi. Sukabumi Jawa Barat? Jawa Barat. Keluarga Dini ini adalah petani kampung. Dia tidak memiliki sawah tapi buru tani. Kemudian anaknya ini merantau. Merantau di Surabaya. Dan Dini mengenal Ronald ini dalam waktu yang baru, beberapa bulan. Dan sempat bercerita juga kepada keluarganya. Dan Dini ini dengan Ronald ini patungan untuk menyewa apartemen di Orchard. Begitu cerita. Mereka memang tinggal di Orchard. Nah kemudian setelah korban meninggal, si Ronald Tamur tidak ada menghubungi pihak keluarganya atau seperti apa setelah meninggal itu? Setelah dia ketahui meninggal? Tidak. Apa orang tamu yang melarikan diri kemudian tidak berusaha untuk menyelesaikan itu dengan atau melakukan kepolisian bahwa ini ada yang meninggal misalnya si Gini? Ya si Ronald sudah membuat laporan, tapi laporan itu hanyalah untuk menutupi perbuatannya. Jadi dia membuat laporan yang pada saat itu juga diterima oleh Polsek Lakasantri yang mengatakan bahwasannya korban ini meninggal karena sakit lambung. Dan berada polisi yang menerima laporan dan membuat laporan, itu sudah kami laporkan kepada Propam pada saat itu dan sudah dilakukan sidang etik, dinyatakan terbukti bersalah dalam menjustifikasi meninggalnya korban ini tadi. Tanpa dia melihat luka-luka dini segala macam, langsung menerima laporan itu. Baik, nah kemudian setelah itu kan si Ronald Tamur ditahan, kemudian disangkakan bahkan penyanyian yang menyebabkan kematian. Kita sama-sama tahu bahwa Ronald Tamur ini dinyatakan bebas oleh Pemalian Negeri Surabaya. Nah, apakah Mas Dimas pernah berhubungan setelah itu dengan pihak keluarga? Dan bagaimana perasaan pihak keluarga melihat itu, melihat ponis bebas itu? Ya, sejak awal sampai dengan sekarang, kami masih intens berkomunikasi mengawal kasus ini ya. Ya memang kami pada saat putusan bebas itu cukup kaget. Karena bagaimana mungkin seorang, apa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan bebas terhadap perkara ini. Dan kami, saya, tim kuasa hukum, sejak penanganan kasus ini mulai awal sampai dengan persidangan, memang sudah memiliki catatan-catatan khusus tentang kasus ini yang itu sebagai bahan kami jika nanti ternyata ditemukan sebuah kejanggalan atau hal-hal yang di luar dari ketentuan hukum yang harus kami proses lebih lanjut. Dalam persidangan, kejanggalan apa yang dilihat oleh Mas Dimas? Cukup banyak. Salah satunya adalah bagaimana Hakim memimpin persidangan itu tidak objektif, tidak berimbang, dan juga Hakim itu cenderung bertindak intervensif. Artinya apa? Pada saat jaksa menyajikan saksi-saksi, saksi itu memberikan keterangan, di situ Hakim mencekat, bahkan mengintervensi dan tendensius kepada saksi-saksi itu untuk seolah-olah tidak diberikan ruang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami. Termasuk pada saat ahli forensik sebagai saksi ahli memberikan keterangannya, bahkan Hakim pun seolah-olah tidak menghiraukan keterangan daripada ahli forensik tersebut. Dan terbukti, di dalam putusan keterangan dari ahli forensik itu seolah-olah dianggap tidak ada. Padahal ahli forensik ini menerangkan dengan jelas apa yang menjadi tugasnya sebagai analisis terhadap Fisop Atapertum. Hasil Fisop Atapertum itu mengatakan bahwa meninggal bukan karena lambung? Bukan. Oh, itu diabaikan oleh Hakim di dalam sidang itu? Iya. Oh, kemudian ada nggak saksi yang meringankan si Ronald Tamur, sehingga itu dipegang oleh Hakim? Saksi yang meringankan dia, dia menggunakan saksi ahli. Saksi ahli yang dalam tanda kutip. Bukan saksi fakta, bukan? Bukan. Saksi ahli yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak ada substansi dengan masalah yang diadili. Ya, ini saksi tentang ahli kecelakaan. Padahal ini kan bukan kecelakaan. Ya. Nah, kemudian setelah diponis bebas, itu gimana perasaan keluarga Dini atau Mas Dimas yang melihat itu? Ada nggak upaya kemudian misalnya komunikasi dengan pihak kejaksaan? Karena yang banding ini kejaksaan, karena dia bebas, kasus kasasi. Itu ada nggak misalnya pihak keluarganya protes atau seperti apa? Karena kan Tondini nggak punya keluarga di Surabaya atau keluarganya di Sukabumi. Itu apa yang dilakukan oleh pihak pengacara pada waktu ini? Ya, kami langsung melakukan berbagai upaya langkah-langkah lebih lanjut, menindaklanjuti putusan bebas. Dan adanya perhatian dari Ibu Rika Bia Pitaloka dan Komisi 3 DPR RI, Bapak Ahmad Saroni dan Bapak Habibur Rahman, akhirnya kami mencoba untuk mengajukan agar jaksa itu segera melakukan kasasi. Dan langkah tulilah, jaksa di Kejari Surabaya juga sudah melakukan kasasi. Dan kemudian juga kami melaporkan ketiga hakim tersebut ke Komisi Judisial. Ya inilah pintu awal terbukanya tabir terhadap putusan bebas ini ada apa di balik itu? Itu adalah hasil dari pemeriksaan di Komisi Judisial yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karena memang di dalam hasil dari pemeriksaan dan putusan Komisi Judisial, ditemukan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh ketiga hakim tersebut. Salah satunya adalah adanya perbedaan hasil musawara majelis dengan hasil putusan. Hasil musawaranya apa itu? Hasil musawaranya dalam hal ini... Itu lima hakim? Tiga hakim. Oh tiga hakim. Condong pada sesuai tuntutan jaksa yakni pembunuhan. Namun secara aneh dan tiba-tiba di hari hal putusan itu ditunda yang kemudian pada hari plus dua dari jadwal putusan sebenarnya. Ditunda dua hari? Ya ditunda dua hari putusan itu dibacakan dan membebaskan persangka. Hasil pemusatan hakimnya tidak seperti itu? Iya. Itu terbuka dan akhirnya ada rekomendasi dari Komisi Judisial yang tidak dijalankan oleh Mahkamah Agung maupun badan pengawasan Mahkamah Agung sampai detik ini. Yaitu adalah tentang pemecatan terhadap tiga hakim tersebut. Belum dilakukan? Belum dilakukan oleh Mahkamah Agung. Oke. Dan anehnya Mahkamah Agung baru saat ini masih membuat tim khusus investigasi terhadap tiga hakim ini untuk memutuskan tidak dipecat padahal sudah ada rekomendasi. Kepersi K.E. Artinya saya menilai di sini Mahkamah Agung itu sudah ketinggalan kereta dan tidak punya nyali untuk mengungkap kasus ini dengan baik dan benar. Oke. Tadi tiga hakim itu direkom oleh K.E. untuk dipecat. Oke. Nah kemudian hasil kasasinya Jaksa itu diputuskan lima tahun si Tanurnya. K.E. itu pasalnya pasal berapa yang diputuskan lima tahun? Pasal penganiayaan menyebabkan hilangnya nyawa. 3-5-1. Yang cukup aneh adalah hukumannya adalah lima tahun. Bahkan seorang yang memelihara landak saja. Memelihara. Memelihara itu bukan menganiaya. Membelikan makan. Menghidupi sebuah binatang. Seekor binatang ya. Itu bisa dihukum lima tahun. Ini melindas. Memukul. Membunuh. Tidak ada memelihara sedikit pun. Hukum lima tahun. Hukum lima tahun. Nah inilah. Baik. Jadi dari sisi walaupun Mahkamah Agung sudah memutuskan lima tahun. Iya. Menurut Mas Dimas ini masih aneh keputusan lima tahun ini. Ya menurut saya Aikim ini sangat aneh. Diringan kasasi. Dan saya mencurigai dan menduga ada aliran dana sebagaimana penangkapan terhadap mantan pegawai Mahkamah Agung dan ada catatan dari pengacara tersangka yang mengarahkan bahwasannya catatan itu adalah adanya alokasi dana untuk kasasi. Ini yang harus segera dilakukan penindakan oleh Jaksaan Agung. Baik. Itu apa namanya 23 Mahkamah Agung memutuskan lima tahun. 24 mereka ditangkap oleh pihak kejahatan Agung. Dan ini sebenarnya luar biasa ini. Jadi sehari setelah putusan itu maka kejahatan ditangkap. Nah terhadap putusan atau rekom KY yang belum diindahkan oleh Mahkamah Agung apa kemudian Mas Dimas kemudian melaporkan lagi kepada KY untuk sesuatu yang aneh terhadap putusan Mahkamah Agung ini? Iya. Kami saat ini dalam proses penyusunan laporan yang akan kami gunakan untuk melaporkan di Komisi Judisial terhadap tiga hakim agung di Mahkamah Agung yang memutus perkara kasasi ini. Ini sedang kami persiapkan. Mungkin secepat-cepatnya besok kami akan ke Komisi Judisial hari Rabu. Itu melaporkan kembali soal tiga Mahkamah Agung ini. Iya. Baik. Mas Dimas, ini kalau kita lihat fenomena atau kejadian dalam perkara dini serah ini ya. Ini kan perkara luar biasa ini. Artinya menjadi perhatian publik, pihak Komisi 3 DPR juga memperhatikan. Nah kemudian masyarakat juga mengikuti. Melihat putusan bebas dan sebagainya dengan bukti-bukti yang kuat. Kemudian dinyatakan bebas. Itu menurut Mas laku pengacara. Ini gimana sih soal hukum di Indonesia ini? Masih ada harapan nggak kira ini? Ya, karena saya seorang mengacara yang juga penegak hukum, bolehlah kita sekarang itu pesimis terhadap penegaan hukum yang ada di Republik ini. Karena jatuhnya maruah peradilan yang ada di Republik ini baik mulai dari penegak hukumnya sampai pemutusnya memang sangat-sangat jatuh. Tapi negara ini akan lebih hancur jika tidak ada hukum. Tentu kita yang saat ini masih bekerja dan berkarya di bidang hukum, tentunya kita harus mulai istropesi diri masing-masing. Termasuk saya sendiri juga saya harus istropesi diri. Artinya bagaimana kita bisa bekerja dan berkarya di bidang hukum ini jangan sampai mengkhianati nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kita tidak mungkin, kita tidak bisa berbuat banyak. Tapi dari perbuatan kita yang sedikit, artinya satu orang peduli tentang kebenaran dan keadilan. Insya Allah kalau itu menular kepada penegak hukum yang lain, itu akan memberikan perbaikan terhadap sistem yang ada di Indonesia ini, terutama di bidang penegaan hukum. Karena kita tahu bukan lagi waktunya kita membicarakan bagaimana sistem ini dirubah, bagaimana undang-undang itu dibentuk. Bukan itu lagi yang kita bicarakan, tapi bagaimana moral itu dibangun. Moralnya, moral dari seluruh penegak hukum yang ada di Indonesia ini dibangun. Bukan lagi bicara sistemnya. Berarti ini kasus dinisera ini merupakan pelajaran bagi para penegak hukum, baik jaksa, mungkin polisi, mungkin mahkamah agung, untuk melihat bahwa perdekaan hukum yang dilakukan terhadap dinisera ini, itu sesuatu yang melawan akal sehat kita semua. Kan begitu Mas Dimas ya. Nah sekarang saya mau tanya, setelah 5 tahun, M.A. memutuskan, M.A. memutuskan 5 tahun, sekarang pendapat keluarga, apakah masih puas atau ada upaya lain meminta kepada Mas Dimas untuk melakukan sesuatu? M.A. kami tidak puas dengan putusan itu dan kami tetap akan melakukan langkah hukum lebih lanjut. Dan mendorong langkah hukum lebih lanjut. Dan perlu diketahui juga Pak, bahkan kita hanya jangan fokus pada putusan 5 tahunnya. Di dalam putusan itu juga terdapat restitusi yang melupakan hak daripada pemulihan, daripada korban. Ini menjadi terhambat pemberiannya. Yaitulah. Akibat karena, ya mohon maaf, akibat karena kita tidak mempunyai moral yang baik di dalam penegahan hukum, itu akan memberi dampak yang sangat luar biasa kepada orang lain, terutama rakyat kecil yang membutuhkan keadilan. Karena tidak mungkin rakyat kecil ini harus mengemis keadilan kepada orang yang membunuh anaknya. Tapi pada saat moral daripada penegah hukum itu sendiri tidak bisa berintegritas dan bekerja dengan baik, akhirnya rakyat kecil ini seperti mengemis mendapatkan keadilan. Seperti ini, sampai sejauh ini saya sebagai kuasa hukum mewakili rakyat kecil ini sampai sekarang belum mendapatkan keadilan, kami masih berjuang mengemis keadilan di Republik Indonesia. Baik. Ini kan orang tuanya di desara ini adalah buruh tani di Sukabumi. Ini anak keberapa almarhumah ini? Almarhumah ini anak kedua. Dari empat persaudara. Rupakan tulang punggung keluarga juga mungkin ya? Ya, karena memiliki seorang anak. Siapa sih? Dini siaranya. Dini memiliki seorang anak yang ada di Sukabumi. Iya. Oh, jadi sekarang ini tinggal sama neneknya? Neneknya sudah meninggal dunia. Nenek orang tuanya Dini? Iya. Tinggal ayahnya. Oh, tinggal ayahnya. Oh, jadi anaknya Dini dipelihara oleh ayahnya Dini hari ini. Umur berapa Dini punya anak? Sekarang anaknya umur berapa? Sekarang anaknya sudah kelas 1 SMP. 1 SMP? Ya, berarti kan kematian dari Dini sejarah ini tetap menjadi sesuatu yang memprihatinkan bagi keluarga Dini ya. Karena dia punya anak satu yang sekarang masih sekolah. Terus gimana kondisi anaknya sekarang? Apa kemudian waktu itu pernah melihat atau datang ke Surabaya? Atau si Dini dimakamkan di Sukabumi? Si Dini ini dimakamkan di Sukabumi. Oh, di bawa ke sana? Selama sekian tahun lamanya tidak pernah bertemu dengan anaknya. Kurang lebih lima tahun lebih tidak bertemu dengan anaknya ya. Akhirnya anaknya melihat ibunya dalam kondisi sudah menjadi jenazah. Tulang, sudah meninggal. Laki-laki? Laki-laki. Nah, terus upaya lain selain DPR yang memberikan dukungan moral ya, memberikan support terhadap apa yang dilakukan Mas Dimas, ada nggak lembaga lain juga yang memberikan dukungan misalnya? Atau kementerian perempuan dan anak misalnya atau siapapun yang selain pihak Komisi 3? Ya, terhadap anak Dini kemarin memang ada perhatian dari Kementerian Sosial, terus ada juga perhatian dari Ibu Rikudia Pitaloka, terus juga ada perhatian dari beberapa orang yang berdulia, tapi itu tidak dalam proses hukumnya. Artinya proses hukumnya memang kami dari tim pengacara yang mengawal untuk proses hukum ini berjalan. Jadi memang harapan kami adalah agar tidak banyak semakin pihak yang ibaratnya mendrive lah, artinya untuk ikut di dalam proses hukumnya. Karena kami masih mempercayakan ini pada proses-proses yang ada di Republik ini. Apakah institusi kejaksaan, Mahkamah Agung, maupun Komisi Judisiat. Baik. Mas Dimas, ini kan diduga dana untuk menyelamatkan saudara Ronald Tamur ini, itu sekitar 20 miliar. Itu kita baca di media. Yang disita. Yang disita 20 miliar. Nah itu kira-kira nih, itu sumber dananya apakah dari Ronald Tamur sendiri atau ada orang di belakang Ronald Tamur yang memberikan dana itu kepada pengacaranya Ronald Tamur itu siapa? Lisa Rahmat. Lisa ya. Sepengah tahun Mas Dimas nih. Apakah, kan Elisa nggak mungkin kalau nggak diberikan dana itu. Nah kira-kira sumber dananya dari siapa itu Mas Dimas? Yang jelas, ada pribadi yang memiliki uang itu untuk digunakan oleh Lisa. Dan tentunya pribadi ini adalah orang yang memiliki kepentingan terhadap kasus dari Ronald Tamur. Dan itu ada sudah. Oh sudah. Dan sudah ada. Tinggal bagaimana kejaksaan, ya kita sama-sama berdoa mendukung kejaksaan, bagaimana bukti itu dan fakta itu tidak terputus di Lisa. Sehingga orang ini segera bisa kita tahan. Ya, karena pasti ada sumber dananya kan? Ada. Sumber dananya ada dan siapa dia memang sudah ada catatannya dan kami pun juga tahu. Dan memang saya memberikan sedikit ilustrasi. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh eksekusi kejaksaan kemarin, ada seorang anak mama yang dieksekusi oleh kejaksaan. Anak mama itu siapa? Anak mama. Ada seorang tersangka yang anak mama, kan anak mama ini. Oke. Ya, ya. Yang dieksekusi tanpa ada satu pun keluarganya yang mendampingi proses eksekusi. Dia sendirian? Dia sendirian. Di rumah sendirian. Hanya ada ART. Ini kan cukup aneh. Bayangkan, orang tua mana melepaskan seorang anak mama, untuk dieksekusi oleh seorang caksa. Sampai sekarang nggak muncul. Nggak muncul keluarganya. Jika memang tidak ada sebuah permasalahan, jika tidak ada hal-hal yang patut dicurigai, kasihan kan anak mama ini harus dilepaskan sendiri. Harusnya ada keluarganya yang datang atau menjemuh atau... Atau mendampingi. Sampai hari ini tidak ada? Sampai sekarang tidak ada. Ada apa? Itu kan simpel. Kita tahu kasus Rafael Alun, anaknya pada saat itu didampingi oleh ibunya. Khusus untuk anak mama yang ini. Itu apa artinya? Patut diduga gitu? Bukan patut diduga. Dalam akal sehat. Common sense. Dalam akal sehat itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Oh gitu ya. Sesuatu yang tidak beres yang berkaitan dengan Elisa, si pengacara itu. Iya. Apakah dia tidak bisa memberikan keterangan di media? Apakah dia takut ketemu dengan media? Sampai dengan dia berani atau rela melepaskan anak mamanya itu sendirian. Menghadapi proses hukum. Loh pihak pengacara tidak membuat laporan baru bisa kronologis kepada pihak kejaksaan untuk membantu? Apa yang diketahui oleh pihak pengacara sejak dari awal? Semua sudah kami sampaikan ke kejaksaan aku. Jadi bukti-bukti awal sudah kami sampaikan. Dan saat ini pun kami masih mempersiapkan bukti, bahan-bahan hukum yang bisa kami lakukan untuk langkah ke depan. Tentunya kami tidak berdiam diri. Setiap hari kami menganalisis, kami juga melakukan pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang siapa tahu bukti-bukti itu juga bisa mendukung proses yang berjalan. Terus apa Mas Dimas ada nggak misalnya membutuhkan hakim ini kemana aja atau mengikuti persoalan ini hakim ini apakah selesai sampai di sini atau memang sebelumnya ada gerakan-gerakan yang Mas Dimas ikutin dalam proses persidangan dulu? Ikutin hakimnya? Yang jelas kami lakukan semua upaya yang paling penting dan senyap untuk menangani perkara ini. Dan kami... Sejak awal? Iya. Dan kami memang sudah memiliki catatan-catatan khusus. Terutama terkanggap tiga hakim ini termasuk apa yang mereka sukai dan karaoke di mana yang mereka tuju. Sedikit aja. Jadi Tim Mas Dimas sudah memantau sejak awal perilaku hakim ini. Bisa disampaikan sedikit nggak? Ya itulah paling tidak saya tahu tempat karaoke-nya di mana. Tiga-tiganya atau salah satu yang suka karaoke? Apa tiga-tiganya karaoke juga? Catatannya semua orang pasti suka bernyanyi. Ya itu. Tapi kami tahulah tempat yang disukai di mana. Mungkin ada soal lain selain karaoke? Atau memang punya tek rekod yang tidak bagus dari tiga hakim ini dalam soal mengeluarkan keputusan? Ya kalau itu ada catatan juga di bidang itu. Ada catatan tentang kontroversi-kontroversi persidangannya yang juga kami ikuti. Dan juga ada catatan tentang kebiasaannya. Kebiasaan apa itu? Pergi ke manajer lah. Tuh. Loh kok sampai yang tahu itu? Sampai yang mengikuti hakimnya atau gimana itu? Itu bagian dari strategi Tim Rami. Wow. Bodoh kayak main intelijen juga di pacaran. Sampai sebegitu ke kalian untuk memantau perkara itu ya. Artinya memang udah mencurigai bahwa ini pasti ada apa-apanya dengan putusannya nanti. Maksudnya sudah menduga bahwa ini pasti putusannya nggak benar. Maka ngikutin hakimnya dibututi sejak awal. Sebenarnya kami tidak dalam rangka untuk membutuhkan, tapi bagaimana kami menerima sinyal yang menurut kami ini harus kami dalami lebih lanjut. Termasuk tawaran dari pengacara lawan yang pada saat itu memberikan saya tawaran sejumlah uang yang jumlahnya juga cukup fantastis. Oh. Untuk? Ya untuk saya diam. Supaya diam. Dan mengkondisikan keluarga untuk menerima perdamaian. Perkara ini tidak dilanjutkan lebih jauh dan lain sebagainya. Anda nggak laporkan itu ke polisian? Pada saat itu saya menilai bobot itu belum menjadi fokus yang bisa. Karena belum ada putusannya? Ya karena masih menurut saya proses hukum yang berjalan masih bisa saya luruskan pada track-nya. Tapi pada saat proses hukum saya sudah sampaikan di podcast dari Denny Sumargo, pada saat itu nanti tidak berjalan pada proses yang benar, maka semuanya akan saya ungkap. Yang perkara ini disampaikan nggak ke pihak kejaksaan? Nggak ada upaya untuk melakukan penyuapan dan sebagainya? Sudah. Sudah diberikan pihak kejaksaan aku? Iya. Buktinya pun juga sudah diberikan. Mas Dimas belum pernah dimintai keterangan? Sudah. Oh sudah. Oke. Kemudian katanya penyidiknya ada yang di mutasi ini? Penyidik ada yang di... Penyidik yang di... Iya, di Polsek Laka Santri itu di mutasi, diberikan sanksi disiplin karena memberikan justifikasi... Yang meninggal karena lambung tadi? Meninggal karena lambung. Itu kami laporkan ke Propang. Hanya yang kami kritisi sampai sekarang adalah penyidik dan kasat yang pada saat itu tidak memasukkan pasal pembunuhan dalam presidik. Ini memang belum terungkap ya. Karena memang fokusnya masih di kejaksaan aku. Enggak patut diduga juga kalau misalnya bahwa di situ ada aliran uang juga untuk menghambat proses penyidikan. Itu kan bisa menjadi laporan juga itu. Iya. Mas Mas. Iya kan? Karena menghambat proses penyidikan yang sebenarnya. Kalau sebenarnya bukan patut diduga. Sudah terjadi. Dan pasti terjadi itu. Karena sudah menilai mutasi. Karena bahkan sampai dengan otopsi pun saja. Bayangkan ya, ada seorang mayat, ada seorang yang disumpah dengan sumpah Tribarta. Anggota-anggota yang disumpah dengan sumpah Tribarta. Artinya dia harus memberikan pengabdiannya baik kepada hukum, kepada negara maupun kepada masyarakat. Pada saat itu saya bertanya, untuk otopsi apakah sudah bisa dilaksanakan dan biayanya apakah sudah siap? Jawabannya adalah tidak ada biaya untuk otopsi. Sampai sebegitunya? Bayangkan ini adalah orang yang bersumpah atas nama Tribarta. Mengatakan tidak ada biaya untuk otopsi. Bagaimana dia yang bersumpah atas nama Tribarta kemudian dia bisa mengatakan hal seperti itu. Itu sangat ironis. Karena tugas dia adalah mengungkap fakta tentang kejahatan. Bagaimana kemudian dia menutupi fakta itu dengan tidak ada biaya untuk otopsi. Itu pihak kasat? Itu pada saat itu saya berbicara dengan nyidik yang ada di kamar mayat, Dr. Udri Sotus Tomo. Tentunya itu harusnya bisa dikonform kepada pimpinannya apakah setingkat kasat ataupun kapol restabesnya. Yang memerintahkan itu. Harusnya kan ada perintah dari tertinggi. Berapa sih biaya otopsi? Biaya otopsi itu tidak lebih daripada 5 juta pada saat itu. Apa susahnya? Bahkan kalau saya menjadi seorang anggota Polri, pribadi mungkin saya akan keluarkan uang itu. Karena saya pernah bersumpah atas nama Tribarta. Jadi itu tidak dilakukan otopsi sama sekali terhadap dini? Kami yang membayari otopsi. Ada otopsi tapi kita yang biayai. Bahkan sampai pemulangan jenazah dan biaya ambulans jenazah pun kami sangat ironis. Bagaimana kalau saya tidak dalam rangka untuk menyampaikan sesuatu yang kami capek. Tapi bagaimana jika nantinya ada orang yang susah mengalami pembunuhan, kemudian dia diribatkan atau disusahkan dengan segala prosedur otopsi dan lain sebagainya. Itu mengeluarkan biaya. Itu kewajiban pihak polisi harusnya untuk membuktikan dengan cara otopsi. Karena itu seharusnya. Bagaimana masyarakat kecil ini bisa mendapatkan pengayuman secara hukum, pelindungan secara hukum. Kalau untuk mendapatkan saja syaratnya susah, harus keluar uang lah. Apa ini? Baik, mungkin bisa dijelaskan kepada penonton kita. Itu dituntut oleh jaksanya pada waktu itu pasal berapa dan maksimal hukumannya berapa itu? Sebenarnya kalau dengan pembunuhan itu bisa seumur hidup 20 tahun lagi. Pasal pembunuhan. Pembunuhan. 338. 338. Dituntut sama jaksanya pada waktu itu? Dituntut pembunuhan dengan hukuman 12 tahun. Kami pun sepakat artinya ya sudah lah. Tidak seumur hidup tapi 12 tahun. 12 tahun. Dan itu kan sebagai manusia kita juga harus ada sisi-sisi kemanusiaan dan rasa pemaaf juga. Saya pikir 12 tahun sudah cukup ideal. Pasalnya harus pembunuhan. Pembunuhan. Nah kemudian oleh makam agung diputuskan pasal? Penganiayaan menyebabkan hilangnya nyawa. Nah minimal berapa, maksimal berapa aja? Sebenarnya bisa 12 tahun. Oh bisa 12 tahun? Bisa. Dikenakan 5 tahun. Sangat jauh setengah daripada tuntutan ini. Tuntutan jaksa. Ya ini menurut saya digakin di tingkat kasasi ini. Patut diduga juga ini. Ini. Jarang-jarang makam agung putuskan setengah. Ibarat kita naik motor itu freestyle. Ini putusan makam agung mengintertain pihak keluarga aja ini. Ya freestyle. Freestyle itu kan keren ya. Akrobat. Akrobat lah. Karena kalau 5 tahun dipotong pembebasan bersarat, dipotong remisi bisa jadi tersangka. Ini hanya CB ya. PB ya. PB ya. Karena 5 tahun ya. Tersangka ini bisa hanya menjalani sekitar 2,5 tahun. Ya setengah lagi dari putusan makam. Habis gitu si anak mama ini bisa keluar lagi pukul orang pakai petol tequila lagi. Ya ya. Mungkin bukan tequila, pakai petol bir mungkin. Enggak lah. Karena minumannya sudah. Busul lebih parah dari itu ya. Pahal dikit lah mungkin si dokton. Oh gitu ya. Ini harapan pihak Mas Dimas nih. Setelah melaporkan ini kepada KY dan sebagainya. Nah kemudian apakah ada harapan lagi untuk jaksanya melakukan PK mungkin terhadap kasus ini? Kami tetap mendukung jaksa untuk PK dan kami sedang mempersiapkan bukti-bukti baru yang mungkin bisa digunakan dalam rangka PK. Dan simple sebenarnya. PK itu cukup dengan jaksa ini menghadirkan ahli bidana dan ahli kriminologi tentang hal ini. Itu sudah bisa seperti kasus fina itu. Bisa, tidak ada yang sulit. Artinya apa? Ayo kita sama-sama membangun kepercayaan publik tentang penegaan hukum dan penegaan keadilan di Republik ini. Saya masih yakin masih ada 99 persen hakim di Indonesia yang memiliki hati nurani yang baik, bersih, dan beradil. Yang kemarin itu adalah 1 persen lah. Jangan 1 persen merusak yang 99 persen. Siap. Pihak kejaksaan apakah akan memajukan PK atau menerima putusan 5 tahun itu? Dari komunikasi dengan pihak kejaksaan ya? Sejauh kemarin akan mengupayakan untuk PK. Oh, sudah ada upaya untuk itu. Nah kemudian selain itu, ada nggak misalnya untuk mendukung PK ini agar mahkamah agung tidak main-main lagi? Misalnya menyampaikan fakta-fakta baru kepada pihak KOMC 3 terhadap putusan mahkamah agung itu yang tidak sesuai dengan harapan pihak keluarga dini? Ya, saya pikir apa yang dilakukan oleh kejaksaan agung sekarang sudah on the track. Artinya kita sudah lakukan time by time, part by part, artinya dari waktu ke waktu, dari bagian perbagian. Artinya biarkan semuanya itu selesai sesuai jadwalnya. Oke, itu di sisi hukumnya. Dari sisi perilaku hakim yang mengutuskan di mahkamah agung, apakah kita juga akan melaporkan ke pihak KY? Pasti. Tapi sekarang belum ya? Hari Rabu paling cepat laporan kami akan kami kirimkan dan kami akan ke KY. Ke pihak Komisi 3 dilaporkan lagi nggak? Karena kalian yang dilaporkan kebayang kan di walaian negeri nih. Ini supaya pihak Komisi 3 ya, teman-teman di sana juga mengikuti lagi bahwa di mahkamah agung juga ada masalah terhadap putusan 5 tahun itu. Apa itu akan dilakukan dialog lagi supaya pihak DPR juga mengawasi mahkamah agungnya seperti tidak main-main. Kami akan kirimkan surat tersebut kepada Komisi 3 untuk dilakukan RDP lanjutan. Semoga dari Komisi 3 berkenan untuk bisa mengerima kami berserta keluarga untuk RDP lagi. Itu sementara Bapaknya Dini nggak pernah dibawa ke DPR atas nama keluarga sendiri memohon kepada teman-teman di DPR? Kemarin sudah, untuk yang saat ini belum. Bapaknya orang tua sudah ke DPR? Sudah, untuk yang saat ini belum. Kami sedang melakukan penyusunan. Ya, ya, ya. Baik Mas-Imas, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin setelahir untuk kepada publik harapannya? Ya, harapan saya meskipun saat ini penegaan hukum di Republik kita ini sedang berduka cita. Tapi jangan takut untuk berjalan pada kebenaran, karena kebenaran pasti menemukan jalannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada khususnya teman-teman media. Karena senjata rakyat yang utama saat ini adalah media. Setiap permasalahan rakyat, keluhan rakyat, harapan rakyat, senjata utamanya adalah media. Forum-forum seperti ini, ini adalah senjatanya rakyat. Jangan lelah untuk mendengarkan suaranya rakyat. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mau mengawal kasus ini dan peduli pada penegaan hukum yang ada di Republik Indonesia untuk ke depan semakin lebih baik. Itu saja. Ya, terima kasih Mas Timas atas kandidatnya. Dan kami dari tim Madilok juga mengucapkan bela sungkawa kepada pihak keluarga Dini Serah di Sukabumi. Semoga almar kubah diterima decisinya, diampuni segala dosanya dan diterima semua pahalanya. Dan kami juga berharap bahwa apa yang dilakukan Mas Dimas dan teman-teman dan timnya bisa berjalanan baik dan pihak KAYE juga memperhatikan, pihak Komisi 3 teman-teman di DPR, rekan-rekan saya di DPR juga memperhatikan perkara ini. Dan mudah-mudahan tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini, karena negara itu akan maju jika hakimnya berlaku adil. Sampai jumpa di Madilok berikutnya. Terima kasih Mas Timas. Terima kasih.